Meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi diakini tak akan membuat Iran berpaling dalam memberikan dukungan kepada Hamas Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana Kebijakan terhadap Israel, Amerika Serikat maupun Hamas tidak akan berubah signifikan Iran disinyalir akan tetap memusuhi Israel dan mendukung Hamas Terkait penyebab puafatnya Ebrahim Raisi, Hikmahanto meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan pemerintah Iran Sebelum ada hasil yang definitif, maka tidak bisa dilakukan analisis karena analisis Dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada asumsi itu akan sangat berbahaya Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei 2024 Kecelakaan itu bermula usai Raisi dalam perjalanan pulang Usai menghadiri acara peresmian bendungan di wilayah perbatasan yang juga dihadiri Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev Helikopter diduga jatuh di dekat Jolva, kota perbatasan dengan Azerbaijan Atau sekitar 600 km barat laut Teheran pada pukul 13 waktu setempat Selain Raisi, ada 8 orang lainnya yang juga meninggal dunia dalam helikopter tersebut Mulai dari meneluh Iran Hussein Amir Abdullahian, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malik Rahmati Hingga Imam Sholajum Atabris, Imam Muhammad Ali Ali Hashem Usai meninggalnya Raisi, Wakil Presiden Iran Muhammad Mohber Ditunjuk sebagai penjabat presiden sejak 20 Mei 2024 Iran sendiri juga bakal menggelar Pilpres pada 28 Juni 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton